Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mugyono dari 44 tahun Semuanya yang saya hormati kalau bicara tentang Pasar Pond tentunya kita tahu bahwasannya Pasar Pond saat ini telah menjadi ikon Kabupaten Tenggale tentunya ketika menjadi ikon Kabupaten Tenggale ini fungsi Pasar Pond sebagai tempat perdagangan dan sebagai ruang publik bisa memenuhi harapan kita semuanya harapan pertama sebagai tempat perdagangan bahwasannya apakah Pasar Pond ini telah memenuhi terhadap peningkatan pendapatan hasil daerah kemudian apakah sudah memenuhi sebagai tempat pemunuhan kebutuhan hidup apakah sudah memenuhi sebagai tempat lapangan pekerjaan apakah sudah memenuhi bahwa Pasar Pond ini sebagai tempat promosi setidaknya itu nah sebagai ruang publik apakah Pasar Pond sudah memenuhi sebagai tempat pertemuan dan interaksi banyak orang dan menjadi tempat yang menarik bagi banyak orang ini akan menjadi harapan-harapan kita semuanya nah kalau kita melihat lebih jauh bahwasannya Pasar Pond ini ternyata kalau dasar pengamatan jumlah kiosnya semakin banyak yang tutup kemudian pengunjungnya pengunjungnya juga semakin berkurang dan ini menjadi PR besar bagi pemerintah daerah dan bagi para SN untuk memberikan sumbangsi agar Pasar Pond ini menggeliat lagi Pasar Pond ini bisa akrup lagi dan Pasar Pond ini bisa memenuhi harapan kita semuanya nah melihat kondisi seperti itu saya menyampaikan mengajukan gagasan bagaimana menggugah minat para pedagang dan pengunjung Pasar Pond ini bisa beraktifitas kembali dengan baik sesuai harapan melalui gagasan kran laron kerempiengan akhir pekan di selingkar Pasar Pond nah gagasan ini setidaknya memenuhi harus memenuhi tiga kriteria bagaimana Pasar Pond ini bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk urusan dapur seperti yang diperdagangkan di Pasar Subuh Pasar Bindo Pasar Sore dan lain-lain dan itu lebih rame kemudian kriteria yang kedua adalah bagaimana pedagang ini bisa berjualan dengan nyaman dengan baik dan selesai berjualan bisa membawa semua perlengkapannya dagangannya dan tidak menitipkan ataupun meninggalkan perlengkapan sehingga tidak menimbulkan kegumuhan dan kriteria yang ketiga bagaimana konsep ini bisa meniru Pasar Kerempien yang ada di desa-desa walaupun buka sesaat bisa dikunjungi dengan rame para pembeli nah dari tiga kriteria ini kita akan memberi uang bagi bakul airtek bakul meja sebagai miniatur pasar basah pasar subuh pasar sore yang begitu banyak pengunjungnya kenapa kita pakai bakul airtek karena kita kekeliling kampung tidak ada bakul airtek yang meninggalkan perlengkapan dagangannya nah ruang berusaha bagi bakul lijo bakul airtek yang berjualan kebutuhan hidup sehari-hari baik itu sayuran dan lain-lain ataupun kuliner ini kita berikan batasan waktu dan dilaksanakan pada hari minggu nah ini akan menjadi solusi semoga saja dan ini tidak hanya kita memberi ruang bagi pedagang tapi juga memberi ruang bagi OPD-OPD lain untuk memberikan pelayanan di pasar pon dan juga memberi ruang bagi OPD lain untuk melakukan melaksanakan event-event di pasar pon sehingga ruang publik yang ada di pasar pon ini bisa memberikan ketertarikan bagi banyak orang nah kemudian apa ukurannya keberhasilan daripada gagasan ini ya ketika pedagangnya bertambah yang ada di pasar pon kemudian di selingkar pasar pon bertambah ini akan semakin berhasil kemudian yang kedua pengunjung pengunjung ketika semakin hari semakin banyak juga akan semakin berhasil kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pendapatan masing-masing pedagang ini meningkat dan juga bagaimana kekumuhan kebersihan kenyamanan dan ketertiban yang ada di selingkat pasar pon ini terjaga tanpa meninggalkan kekumuhan itu gagasan yang kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh